Pemirsa program Dokter Tangguh oleh Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief sangat bermanfaat bagi masyarakat. Bagaimana tidak berbagai kegiatan saat ini sudah mulai berjalan. Bahkan masyarakat Batanghari telah mengakui salah satu program seperti Dokter Tangguh yang disiapkan dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan kesehatan secara gratis. Program Batanghari Tangguh saat ini sudah mulai berjalan. Salah satunya adalah program Dokter Tangguh. Bahkan dengan adanya program yang dibentuk oleh Bupati dan Wakil Bupati Batanghari tersebut, masyarakat di wilayah setempat harapkan peran Dokter Tangguh terus berlanjut. Salah seorang warga Desa Bajubang Laut, Endi Purnama mengatakan dirinya sangat menyambut baik dan bahagia melihat adanya program Dokter Tangguh tersebut. Seperti yang dirasakan oleh istrinya yang merupakan pasien penyakit struk dapat dengan mudah mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan secara langsung dan gratis. Dirinya juga mengakui istrinya menderita struk sudah satu tahun dan ingin melakukan pengobatan terkendala oleh faktor keuangan dan akses tempat fasilitas pelayanan kesehatan yang jauh. Sehingga tidak memungkinkan istrinya untuk menuju pelayanan kesehatan. Dengan begitu diharapkan kegiatan tersebut terus diadakan sehingga masyarakat berpenghasilan kecil dapat dengan mudah mendapatkan kesehatan dari penanganan dokter secara langsung. Saya rasa baik itu kalau mungkin sebulan sekali atau sebulan dua kali gitu. Sebab di sini kan kebanyakan warga yang kurang mampu lah, kurang tua-tua gitu. Kurang mampu Pak ya? Nah kemudian Pak, saat ini Bapak sedang melaksanakan pengobatan Pak ya? Iya, ini untuk istri saya. Apa Pak Pak? Struk Pak. Struk? Iya. Sudah berapa lama Pak? Satu tahun. Satu tahun. Gratis atau bagaimana Pak? Gratis. 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 Yang layanan yang dibutuhkan masyarakat Pak yang Om Nur Bapak? Karena saya rasa kalau terus kita mengandalkan kesempatan ini kan agak jauh gitu. Kalau yang tidak bisa jalan kan susah juga. Jangan angkutan, tidak ada. Sementara itu salah seorang tim dokter tangguh kecamatan Muara Bulian, dokter Egyze Lahasnesia mengatakan, antusias masyarakat sangat menyambut dan merespon dengan baik kedatangan timnya. Dalam turun ke lapangan, selain membuka pelayanan di balai desa, pihaknya juga turun langsung ke rumah-rumah untuk menyentuh langsung pasien yang khusus memiliki penyakit berat. Dari hasil penelusuran yang terus dilakukan tim dokter tangguh, paling banyak masyarakat yang memeriksa kesehatan memiliki gejala penyakit hipertensi. Melakukan pengobatan, di sini nanti dikumpulkan pasien-pasien, udah datang nih rami, nanti udah banyak pasien-pasiennya, terus juga nanti kami akan ada kunjungan ke rumah-rumah. Kunjungan ke rumah-rumah ini supaya kami menyentuh pasien yang mempunyai sakit berat, yang seperti pasien memiliki penyakit menahun, seperti sakit struk, terus juga sakit DM yang sudah lama, yang pokoknya sakit-sakit yang benar-benar nggak bisa sama sekali ke puskesmas atau ke vaskes gitu. Dari hasil penyakit terima kasih telah menonton! Dari hasil penyakit terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!